Intro Teman-teman yang kami kasih dalam Kristus Berjumpa kembali dalam Bina Iman kali ini Hari ini kita bicara tentang keluarga yang memuliakan Allah Adalah suatu tugas yang sangat penting Dan luar biasa penting Kalau keluarga-keluarga itu bisa memuliakan Allah Dalam hal yaitu hidup dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan Dalam Alkitab ada sebuah contoh yang luar biasa Tentang keluarga yang memuliakan Allah Yaitu keluarga daripada Imam yang bernama Sakarya Dan istrinya yang bernama Elisabeth Kalau saya membacakan dalam Injil Lukas fasal 1 Ad 5 sampai yang 7 berbunyi demikian Pada saman Herodes Raja Judea Adalah seorang Imam yang bernama Sakarya Dari rombongan Abiyah Istrinya juga berasal dari keturunan Harun Namanya Elisabeth Keduanya ada benar di hadapan Allah Dan hidup menurut segala perintah Dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat Tapi mereka tidak mempunyai anak Sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya Sudara ada sesuatu yang sangat penting Yaitu kriteria keluarga yang bisa memuliakan Allah Adalah keluarga yang hidup benar Lebih dahulu Dua-duanya benar Bahkan keluarga ini adalah pelayan Tuhan Jadi suku keluarga yang memuliakan Allah Itu adalah keluarga yang tunduk pada otoritas Tuhan Dan ini suatu hal yang paling penting Yaitu kehidupan dalam kebenaran Allah kita adalah Allah yang benar Segala sesuatu yang tidak benar Itu membuat cacat Kalau di dunia katakan cacat hukum Alangkah jeleknya kalau orang mempunyai cacat hukum Dan kalau kita mau memuliakan Allah Kita mesti berada pada hukum Allah Yaitu benar Apalagi dituliskan Keduanya dikatakan adalah benar di hadapan keduanya Dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tidak bercacat Wow Luar biasa Meskipun demikian Ternyata Elizabeth mandul Dan sudah usia lanjut Bagaimana mungkin bisa punya anak Ini sama seperti Sarah yang juga usia lanjut dan mandul Tapi bagi Allah ada sesuatu yang luar biasa Allah adalah Allah yang besar Sehingga dengan mereka melayani Tuhan dengan setia Walaupun mereka sudah jauh-jauh sebelumnya berdoa Namun belum dijawab Tapi satu hari Ternyata datang seorang malaikat memberitahu Bahwa mereka akan punya anak Jadi apa yang menyebabkan Seorang bisa memuliakan Allah Dalam hidupnya Kalau ada terjadi mujijat Mujijat yang tidak masuk akal Jadi kita melihat Allah kita Itu Allah mujijat Bagaimana bisa memuliakan Allah Kalau orang bisa melihat Perbuatan yang tidak masuk akal Ternyata bisa dilakukan Di dalam keluarga Yang benar-benar cinta kepada Tuhan Luar biasa Orang lalu melihat Wow Alamu besar Alamu dasyat Bahkan keluarga ini lalu betul melahirkan seorang anak Yang bernama Yohanes Bahkan anak ini Lalu menjadi seorang hamba Tuhan yang Luar biasa Dan Sakarya Dia bernubuatku Terpujilah Tuhan Ala Israel Sebab ia melawat umatnya Dan membawa kelepasan bagiannya Anaknya pun Melayani Tuhan Untuk melepaskan Umat Israel Wow Ini juga suatu hal yang luar biasa Kalau anak-anak kita Juga dipakai oleh Tuhan Untuk menolong orang Yang dalam dosa Supaya keluar dari Ikatan dosa Sudara keluarga ini Betul-betul memuliakan Allah Sehingga mereka Waktu melihat itu Orang Israel berkata Wow Menjadi apakah anak ini nanti Ya Sebab tangan Tuhan menyertai Nah Itulah Perbuatan Tuhan Tangan Tuhan Kalau menyertai Keluarga kita Orang akan memuliakan Allah Mari kita berdoa Tuhan Tolonglah kami Supaya keluarga kami Bisa memuliakan kau Dengan hidup benar Dan kudus Sehingga kami pun Melahirkan Tuhan Keturunan rohani Yang bisa memuliakan kau Dalam nama Tuhan Yesus Semua kita yang percaya Berkata bersama Amin Terima kasih Sampai jumpa